Intro Abis ini kita akan membahas soal pilkade yang baru kemarin selesai Apakah selesai? Kita juga gak boleh terlalu jumawa gitu ya Oh udah selesai, oh satu putaran, ya dua putaran Paslon-paslon itu dong yang berjumawa, kita mah pengen dia dua putaran biar libur Nah itu dia sebetulnya yang akan kita bahas juga setelah ini gitu ya Apakah sebetulnya klaim-klaim ini wajar adanya? Karena kemarin sempat ada yang bentrok juga gara-gara sama-sama klaim dari dua kubu juga gitu ya Dan kemudian dugaan-dugaan kecurangan, oh apakah ada kecurangan udah 2024 ini? Banyak-banyak yang saling ngeklaim ada curang di situ Kita akan ngobrol ini semuanya detikers bareng sama tamu kita selanjutnya Tapi jangan kemana-mana kita Karena kita mau sekarang ngomongnya sama Mbak Titi Anggra ini pembina dari Perludem Yang akan jelasin itu semua, selamat sore Mbak Titi Selamat sore Mas Edo dan Mbak Eza ya Salam sehat buat kita semua Salam sehat buat kita semua dan satu lagi salam waras untuk kita semua Agar kita juga sehatnya lahir batin Mbak Titi setelah tahun ini kita dua kali pemilunya gitu ya Pemilu dan pilkada juga Ini kita mau bilang akhirnya selesai juga tapi sebenarnya belum tentu juga ya Mbak Titi ya Iya belum karena prosesnya kan masih berlangsung ya Saya mau bilang tadi salam presisi tapi udah duluan Karena yang harus presisi sebenarnya hasil pilkadanya ya Walaupun sudah ada quick count dan juga sudah ada climb-climb dari para pasangan calon Karena mereka kan juga mendapatkan salinan hasil dari TPS ya Tapi uniknya meskipun TPSnya sama lalu mereka dapat salinan juga dari hasil penghitungan TPS Tapi konklusinya bisa beda Yang satu bilang dua putaran, yang satu bilang sudah selesai satu putaran Tapi memang kita harus menunggu karena proses rekapitulasi suara Sebagai basis penetapan hasil itu masih ongoing ya di tingkat kecamatan Nanti akan dilanjut di tingkat kebupaten kota dan kemudian di tingkat provinsi Jadi prediksinya nih maksimal sekali hasil resmi itu akan rilis pada pertengahan Desember Jadi memang bagi para pasangan calon walaupun mereka sudah punya data Ini tetap masa-masa yang mendebarkan Kalau ibarat bukunya mantan presiden BJ Habibie detik-detik yang menentukan lah Benar-benar Mbak Titi kalau ini adalah masa-masa menegangkan buat Khususnya di Pilkada Jakarta ya karena suara penentu untuk bisa satu putaran itu Ada banyak perhitungan yang beda-beda juga nih Saling klaim lah gitu Dari catatan dari teman-teman perkumpulan pemilu dan demokrasi gitu Apa laporan-laporan mungkin ini diterima Atau mungkin hal-hal yang menjadi perhatian untuk proses perhitungan suara sejauh ini Mbak Titi Ya ini kalau proses rekapitulasi suara Jadi istilah itu kalau di TPS namanya penghitungan suara Kalau naik ke tingkat kecamatan dia istilahnya adalah rekapitulasi Jadi bagaimana hasil dari setiap TPS nanti akan direkap Dan menghasilkan rekapitulasi per kecamatan Hasil dari kecamatan akan dikirim ke kabupaten kota Kalau di Jakarta kan ada 6 ya 1 kabupaten dan 5 kota Nanti di masing-masing KPU kabupaten kota akan direkap juga Hasil dari masing-masing kecamatan Ada 44 kecamatan Lalu kemudian selesai dari kabupaten kota baru direkap di provinsi Setelah itu KPU akan menerbitkan keputusan Yang merupakan keputusan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara Apa saja yang harus diantisipasi Kadang-kadang di antara pergerakan suara TPS ke kecamatan Itu terjadi distorsi Baik berupa ada penglembungan, penambahan, pengurangan Yang kemudian mengubah hasil otentik dari TPS Atau kemudian ketika sampai di kecamatan Ada klien-klien misalnya dari saksi Bahwa C hasil salinan yang dipegang oleh KPU Atau oleh PPK dari kesamatan dulu Itu berbeda dengan salinan C hasil Yang dipegang oleh para pasangan calon Contoh Nah ketika itu terjadi Kan ada proses penyandingan data Disandingkan dengan formulir C hasil yang plano itu loh Yang ada di TPS kan ditempel ya Yang besar nanti mereka akan sandingkan dengan plano Kalau di ternyata masih menimbulkan keraguan Karena misalnya ada coretan dan lain sebagainya Itu bisa dilakukan penghitungan ulang Dengan membuka kotak suara Jadi kotak suaranya akan dibuka nanti dihitung Mudah-mudahan nih Proses yang seperti itu tidak banyak terjadi Sehingga prosesnya bisa smooth Kalau kita mau agak lebih capek Kita sebenarnya bisa untuk melihat Hasil dari setiap TPS Karena KPU punya teknologi yang namanya Sirekap Sistem Teknologi Informasi Recapitulasi Elektronik Yang diunggah di situs mereka Namanya pilkada2024.kpu.go.id Jadi dari sana Dari sekitar 14.000 TPS di Jakarta Dan kalau di selara nasional kan ada 435.296 TPS ya Seluruh Indonesia Ya betul banyak sekali Walaupun itu Mbak Eza setengah dari TPS Waktu pemilu kemarin Pemilu kemarin tuh TPSnya 823.000an Sekarang tinggal 435.000an Nah itu semua ada tuh hasil di setiap TPS Di situsnya KPU itu ya Pilkada2024.kpu.go.id Hanya saja KPU tidak menyertakan Konversi dari Tadinya kan gambar ya Jadi C hasil yang di TPS itu difoto Di upload Tapi kalau di pemilu itu dikonversi menjadi angka Kalau di pilkada itu KPU tidak lakukan konversi Jadi kita hanya bisa melihat foto Hasil penghitungan suara dari TPS Nah kalau kita mau menghitung ya Kita harus menghitung sendiri Tapi jangan khawatir nih Ada banyak yang melakukan penghitungan Contohnya teman-teman dari Jagasuara2024.org Jadi teman-teman bisa lihat juga tuh Inisiatif masyarakat sipil Ada NetGrid, ada Perludem, KIPP, JPPR Yang melakukan crowdsource Untuk menghitungkan gitu Nah itu salah satu pembanding ya Apalagi kemudian yang harus diantisipasi Kalau tadi kan ada perbedaan Data ya di dalam salinan C hasil Yang bisa berdampak pada penyandingan data Atau bahkan penghitungan suara ulang Yang berikut adalah Yang banyak terjadi itu Apa namanya Kalau misalnya Ada klien-klien Oh ada pengguna hak pilih lebih dari satu nih Satu orang memilih lebih dari satu di TPS Tadi saya dapet informasi dari salah satu teman Di bawah selu di Jakarta Timur Ada satu oknum yang mencoblo surat suara Sampai 19 surat suara tuh Waduh apakah itu satu-satu personality-nya Orangnya satu personality-nya banyak Kalau kita biasanya keperibadian ganda Ini keperibadiannya sampai 19 ya Hal-hal seperti itu bisa berakibat Pada pemungutan suara ulang Kalau ada pemungutan suara ulang Artinya proses itu harus menunggu Sampai semua itu tuntas bersih Begitu ya Dan maka kemudian Durasi menuju ke penetapan hasil final Di tingkat provinsi Itu bisa bergeser Kalau KPU kan menjanjikan 6 hari bisa selesai nih Rekap gitu ya Tapi kalau ada peristiwa-peristiwa Seperti tadi Kejadian-kejadian khusus Bisa saja endingnya itu agak mundur sedikit Begitu Nah di tengah situasi itu Apa yang paling bisa muncul Ya spekulasi Kontroversi Klein-kline Disinformasi Bahkan kadang-kadang Jangan-jangan muncul provokasi Begitu ya Jadi sebenarnya yang harus menahan diri Sudah mulai muncul nih mbak Yang harus menahan diri Harus bersabar Menjaga stabilitas Tetap aman Damai Itu bukan pemilih Tapi para pasun ya Betul sekali Karena nampaknya yang agak kurang sabar Para elit dan tim suksesnya ya Saling klaim ya mbak Bahkan ada yang Ngasih sayang baras segala gitu Ngasih duit Untuk bisa nemuin kecurangan Apakah itu sebetulnya Saya hadiahnya kekecilan ya Oh itu tanggapan ya mbak Titi Hadiahnya kekecilan Tapi ini sebenarnya umum gak sih Atau sebetulnya Ya gak ada aturannya juga Untuk melakukan ini gitu ya Eh apa Gak ada yang memperbolehkan Atau melarang lah Gitu ya Soal adanya sayang barang Untuk cari siapa yang curang Ini tuh something new Atau sebetulnya sebelum-sebelumnya Kita pernah ada Tapi kita gak notice gak sih mbak Ada sih tapi tidak lazim ya mbak Eza ya Dan mas Edo Karena sebenarnya itu kan bentuk raguan Terhadap institusi penegakan hukum yang ada ya Kita ini kan sudah ada bawaslu Kalau tindak pidana kita sudah ada Sentra penegakan hukum pilkada terpadu Ada polisi ada jaksa Lalu kita juga punya institusi-institusi Yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Yang terjadi saat pilkada Ketika misalnya terjadi sayang barang Itu kan seolah-olah ingin melibatkan Orang banyak untuk mencermati Dan kemudian melaporkan Padahal kalau pasangan calon kan Dia punya tim sukses Punya tim kampanye Punya saksi di setiap TPS Kok tidak muncul di harihani Nanti juga ketika proses rekap Kan mereka juga punya saksi Saat rekapitulasi Nah pertanyaannya apakah Infrastruktur dan struktur politik Mereka yang melembaga itu Tidak memadai untuk melakukan fungsi-fungsi Yang disayang barakan itu Begitu Atau itu untuk menggugah masyarakat Untuk pasang mata telinga Dan semua kewaspadaan Terhadap proses yang Apa namanya berlangsung Karena ini sebenarnya sih Kalau dari selisih suara ya Kalau kita lihat Itu kan agak jauh ya Kalau berdasarkan quick count Antara 39 dengan 49 Atau 50 lah di antara itu Dengan margin error 1% Nah kalau dari sisi selisih Memang jauh Tapi ini kepentingannya adalah Karena Jakarta ini Pilkada 2 putaran Kalau tidak ada yang mendapatkan Suara lebih dari 50% Atau populer disebut 50% plus 1 suara Maka akan masuk putaran kedua Jadi ini memang kepentingannya itu Untuk masuk ke putaran kedua Bukan untuk yang lain-lain Karena kalau tidak ada putaran kedua Jadi jelas siapa yang menang Kalau ada putaran kedua Berarti kan ada point of return Untuk memenangkan kompetisi Masih ada peluang yang terbuka Jadi itulah yang membuat Misalnya Para pihak itu Tidak langsung Menyatakan Oh iya kita menerima Kita akan ini Kita akan tunggu prosesnya Kita nantikan KPU Tapi mereka langsung Menyatakan satu Berdasarkan data mereka Satu putaran Yang satu lagi Menyatakan Berdasarkan data mereka Dua putaran Mestinya kan cukup Kita ikuti proses yang ada di KPU Kami memegang salinan hasil Di TPS Kita berharap KPU Tetap menjaga profesionalitas Integritas Dan prosesnya bisa cepat Titik Begitu ya Nah tapi kan itu Jadinya tidak ada Side war Jadi tidak seru ya Makanya ditambah keseruannya Tapi terlepas daripada Apa ya Tanpa bermaksud Untuk mendahului Keputusan resmi dari KPU Melihat kondisi sekarang Seberapa besar kemungkinan Banyak nih Penuntutan untuk Hitung suara lagi Dicek ulang Dibuka lagi kotak suaranya Sehingga akhirnya Kayak memberikan Apa ya Kejolak gitu Di masyarakat Bahwa Kayaknya nih potensial nih Suaranya Diselewengkan Seberapa besar potensi-potensi itu Mbak melihat kondisi sekarang Yang terjadi Untuk Jakarta Ya sejauh ini saja ya Misalnya kita berdasarkan Kondisi bahwa Adanya pernyataan Yang berbeda Di antara dua kubu Potensi itu Cukup besar Karena bagaimanapun Ya bisa saja Misalnya Ini tidak lagi Menyangkut hasil ya Tetapi klaim kecurangan Kalau klaim kecurangan itu kan Kadang-kadang subjektif ya Meskipun harusnya Ada klaim Ada bukti kan Kan orang berani Mengklaim itu Kita kalau Belanja e-commerce saja Kalau ingin klaim Misalnya kerusakan Atau kerugian Kan harus ada Video pembukaan barang Ada foto Dan lain sebagainya Jadi tidak mudah sebenarnya Untuk mengklaim-klaim Terjadi kecurangan Tanpa alat bukti Lain halnya Kalau pakai perasaan Begitu ya Nah itu yang Kemudian menjadi sulit Bisa saja nanti Proses di kecamatan itu Bisa cepat Bisa lambat Semuanya bergantung pada Data yang dimiliki Oleh para pasangan calon Dan bagaimana Para pasangan calon ini Menempatkan Kontestasi Dan proses yang berlangsung Belum apa-apa kan Misalnya Oh ini banyak terjadi Kecurangan Tapi sayangnya Tidak dibuka Kecurangannya apa Terjadinya dimana Melibatkan siapa Nah itu Cuma bikin geger gitu ya Sementara di daerah lain Kan juga sama Pernyataannya Jadi Yang lain mengatakan Oh ini pilkadanya Juga berjalan dengan Curang Ada keterlibatan Apa namanya itu Pasukan coklat Dan lain sebagainya Nah Yang kita harapkan Tentu apapun itu Keberatan dari pasangan calon Prosesnya harus ditempu Sesuai dengan prosedur yang ada Jadi sistem Keadilan elektoral kita Atau sistem keadilan Pilkada kita Sudah menyediakan cara Nah sejauh ini Kalau saya lihat sih Laporan di bawah selu Agak minim ya Nah padahal kan Bawah selu itu Pintu masuk Untuk kemudian Melaporkan Kecurangan Termasuk misalnya Klaim soal politik uang Kalau saya setuju tuh Siapapun itu Kalau terjadi politik uang Mau pasangan calon manapun Itu memang harus dilaporkan Dan harus ditindak Sampai memberi efek jerah Karena jangan sampai Misalnya satu dua kasus Kita tolerir Apalagi kalau Klaimnya katanya Wah ini masih Politik uangnya Begitu ya Nah Kita laporkan Karena kita ingin Politik uang itu Diberantas Apalagi kalau yang melaporkan Pasangan calon dan timnya Pasti mereka lebih punya Sistem perlindungan hukum Bagi para kader mereka Atau bagi tim sukses mereka Yang melaporkan Ketimbang orang kebanyakan Yang kadang-kadang merasa takut Lalu kemudian khawatir Dikriminalisasi Sekecil apapun bentuknya ya Mbak Betul Jadi kalau konteksnya adalah Misalnya Ada kecurangan Ada manipulasi Ada politik uang Kita sepenuhnya Mendukung mereka Untuk melaporkan Dan justru kita menunggu Itu untuk dilaporkan Dengan proses penegakan hukum Yang baik Yang efektif Supaya pilkada ke depan Tidak ada lagi Praktik-praktik tersebut Terbiarkan Justru kita menunggu Gitu saya kira Tapi Mbak Sebetulnya juga kan Ini laporan kebawas lo nya Cukup minim lah ya Tapi sebetulnya Yang minim lainnya Itu adalah Tingkat partisipasi Yang ternyata Tahun ini bisa dikatakan Gak nyampe 50% Kalau gak salah ya 53% Oh 53% 53% Ini paling rendah Sepanjang sejarah kah Atau sebetulnya sebelumnya Pernah jauh lebih rendah lagi Mbak Apa yang terjadi? Ya kalau dibandingin Kota Medan Ini tidak paling rendah ya Karena Medan itu Pernah angka partisipasinya 25% Percaya gak? Waduh Ya kota Medan itu Pernah angkanya Partisipasinya itu 25% Dan ternyata setelah Ditelusuri Karena mereka kesal Setiap ada wali kota Wali kotanya itu Tersandung kasus korupsi Jadi mereka itu Sudah apatis duluan Begitu Memang juga ditambah faktor Pada waktu itu Kualitas DPT-nya Masih kurang bagus Nah tapi kan ini Jakarta ya Jakarta itu Dari pilkada ke pilkada Mengalami tren Kenaikan partisipasi 2012 Angka partisipasinya 62% Waktu Pak Jokowi Dari Solo Datang ke Jakarta ya Lalu 2017 Angka partisipasinya Itu 77% Jadi sangat tinggi sekali 2017 bahkan Angka partisipasi Pilkada Jakarta Jauh lebih tinggi Daripada angka Partisipasi pilpres 77% Oke Nah sekarang 53, sekian persen Faktor apa itu? Nah ada faktor Banyak hal Satu masyarakat yang jenuh Capek Lelah Pasca Simultannya Aktifitas politik Pemilu legislatif Pemilu presiden Orang kan kalau dihadapkan dengan Intensitas yang sangat tinggi Terhadap sebuah Pistiwa politik Pasti jenuh juga ya Capek ya Jadi mereka kehilangan Animo dan semangat Untuk ambil peran Atau kemudian Untuk menggunakan hak pilih Apalagi narasinya Merupakan replikasi Atau pengulangan Dari pilpres Jadi mereka ngerasa Kok pilpresnya gak kelar-kelar nih Justru Terduplikasi Di pilkada Yang harusnya Isunya itu Isu lokal Mengangkat persoalan-persoalan Yang spesifik Begitu Berkaitan dengan Kedaerahan Tapi ini justru Taruhnya Seolah-olah Pilpres jilid dua Gitu Nah Yang berikut juga Menjadi catatan adalah Banyak pihak yang merasa Dikibulin oleh Partai politik Waduh Kenapa? Karena kan Pemilu legislatif Dia baru selesai Banyak para konstituen Atau para pemilih Atau simpatisan partai Yang memilih partai tertentu Dan konstituennya Pengen calonnya Sebut saja Contoh Pak Anies Misalnya ya Tapi kemudian Tidak dicalonkan Begitu Mereka ngerasa Kok saya belum apa-apa Baru selesai pilk Udah langsung ditipu Sama orang-orang Yang harusnya Bawa suara saya Dan menyalurkan Aspirasi saya Di pilkada Dan orang-orang Seperti ini Kemudian ya Tadi mereka Menjadi tidak peduli Atau kemudian Mengambil langkah Yang lebih Kritis Dan lebih terdidik Misalnya dengan Mengambil peran Untuk Melakukan gerakan Politik Gerakan Coblo semua Atau Gercos ya Nah Gercos itu adalah Gercos itu adalah Sikap politik Yang terdidik Karena mereka Punya ideologi Punya idealisme Mereka tidak Merasa bisa disetir Oleh kepentingan Politik elit Jangan bilang mereka Sebagai Tidak mendukung Demokrasi Justru mereka adalah Gambaran dari Pemilih Yang punya sikap Mereka tidak bisa Mentoleransi Misalnya pilihan-pilihan Elit Yang bertentangan Dengan sikap politik Mereka Jadi bagi saya sih Mereka bukan Anti-demokrasi Justru pemilih Yang punya sikap Dan pendirian Seperti itu Itu yang menandakan Demokrasinya sehat Termasuk ketika Kota kosong Yang menangkah Oh iya betul Betul Karena gini Kita belum mengalami Kota kosong ya Saya warga Tangsel Bukan Jakarta Kalau orang memilih Kota kosong Itu artinya Literasi politiknya One level ahead Begitu ya Karena kenapa Karena dia kan Harus tahu Bahwa dia punya Opsi selain Si pasangan calon Kebanyakan Dari masyarakat kita Mengira Kalau pilkada itu Harus memilih Pasangan calon Tapi mereka Pemilih tahu Mereka bisa memilih Kota kosong Atau kolom kosong Yang ada di dalam Surat suara Sebagai ekspresi politik Dan itu bayangin loh Jumlahnya banyak Begitu di Pangkal Pinang Dan di Bangka Sampai-sampai Kota kosongnya menang Tapi bukan hanya Di Pangkal Pinang Dan Bangka Kalau kita perhatikan Contoh di Gresik Lalu di Sukoharjo Di Brebes Itu juga calon tunggal Di Asahan Marginnya juga Tidak jauh Antara calon tunggal Yang menang Dengan kotak kosong Yang dipilih Yang berada pada Angka di atas 40% Jadi 40% Pemilih Menghendaki Alternatif calon Daripada si calon tunggal Itu sebenarnya ya Kalau moralitas politik Kita bagus Itu jadi kritik Dan evaluasi Mendasar terhadap partai Partai kok main borongan sih Padahal masyarakatnya Ingin menu Dan variasi Begitu Jadi mestinya sadar delay lah Partainya Jadi Mbak Titi Ketika kotak kosong Cukup banyak Begitu diberikan suara Oleh masyarakat Justru itu bukan Suatu kemunduran Buat demokrasi Justru ada Apa ya Justru ada Suara Suara rakyat Yang Lebih terdengar Disitu ya Ada What's up ahead katanya Kalau kata Mbak Titi tadi Betul Betul itu menandakan Kemandirian politik warga Bahwa warga itu Punya sikap politik Jadi ketika partai Tidak merefleksikan Aspirasi politiknya Dan dia ingin Pilihan berbeda Dia bersikap begitu Kalau saya sih Malah berharap Kota kosong itu Ada di setiap daerah Walaupun tidak calon tunggal Biar kita tuh tahu Gitu ya Kalau kita Tidak bersepatan Kita butuh yang lebih baik ya Dari yang ada disajikan ya Tapi kalau begitu Mbak Nanti bakalan ada Kalau rame Lanjut partu Gitu Jadi abis duit negara Mbak Untuk nyelenggara Kalau bisa jadi Justru partainya Menjadi lebih hati-hati Tidak mau ambil Risiko Mencalonkan Sembarang orang kan Negara yang punya Model blank vote Atau vote Vote and blanco itu Banyak Bahkan negara tetangga kita Seperti Thailand Thailand itu punya Pilihan kota kosong Yang disebut dengan None of the above Atau nota Lalu juga Di India Lalu Amerika Serikat Di negara bagian Nevada Jadi itu bukan Trend yang Anomali Atau Sesuatu yang Lain daripada yang lain Yang justru itu menunjukkan Kematangan berdemokrasi Dan kedewasaan partai Untuk menerima kritik Dari pemilih Menarik sekali Iya sih Setuju sama Mbak Titi Kalau Harusnya disediain opsi Kota kosong aja Di semua daerah Kalau misalnya memang Ternyata gak serak Dengan semua Paslonnya Gitu ya Ya bisa menjadi Ada satu alternatif lagi Tapi kayaknya temen-temen kita Yang ada di Senayan Agak kurang berkenan ya Dengan opsi itu Karena menambah kerjaan Kayaknya Kayaknya begitu ya Terima kasih banyak Mbak Titi Sorry banget Kita padahal Diskusinya seru banget Seru Kita berharap Mbak Titi Mau datang ke Detik sore Ke studio langsung sih Untuk next Untuk bisa bicara Lebih banyak lagi ya Mbak Titi ya Ya pokoknya Baik Sama-sama Sehat selalu Mas Edo dan Mbak Eza ya Terima kasih Mbak Titi Salam sehat Dan selamat bertugas kembali Selamat sore Selamat sore pra break Bye See you specification Bye Wah Bye 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 Bye